Halo, kembali lagi bersama gue Tridalu. Pada video kali ini, gue mau kasih tau cara melepas atau memutar kipas di head sync fan stock AMD. Jadi, pada video sebelumnya, yaitu video rakit PC, mungkin kalau kalian teliti, gue sempat merubah posisi kipas HSF di CPU cooler-nya. Kalau yang belum nonton, silahkan tonton dulu ya, link-nya gue taro di deskripsi video ini. Jadi, ini adalah AMD Ryzen 5 2600 Spinnacle Ridge. Ini adalah generasi terbaru atau Zen 2 Plus dari AMD Ryzen. Dengan base clock 3.4 GHz dan autobus up to 3.9 GHz. Dengan 6 core dan 12 thread. Dan menurut gue ini CPU yang lumayan kenceng buat ngerender video. Nah, CPU ini dibekalin udah sama HSF-nya. Dapetnya AMD White Spire cooler. Dan udah banyak yang review juga kalau cooler ini tuh udah cukup baik, bahkan untuk overclock harian. Mungkin di seri Ryzen 3 atau 5 lainnya, pasti dapet HSF-nya yang sama, kecuali Ryzen 7. Kalau Ryzen 7, udah dapet AMD White Stilt. Yang udah ada ring LED RGB di HSF-nya. Di bawah head sync-nya juga udah ada thermal pass-nya. Jadi, kalian gak perlu lagi tuh beli thermal pass tambahan. Di dalam kotaknya, kita juga dapet stiker pemanis buat ditempel di casing atau dimana aja sesuka kalian. Oke, langsung ke inti permasalahannya. Jadi, kemarin pas gue lagi rakit PC, pas gue pasang CPU cooler ini, Ternyata, setelah CPU cooler-nya terpasang, dan gue mau pasang RAM, RAM-nya itu mentok sama tonjolan tulisan AMD di CPU cooler ini. Pertamanya sih bingung gue otak-atik, Apa iya harus copot HSF-nya lagi dan diputer manual? Sedangkan tempat baut untuk HSF-nya itu udah pas. Akhirnya, setelah menganalisa, Gue temuin ada baut dari kipas ke bodi head sync. Bukan dari bodi ke MOBO ya. Jadi, ini adalah baut dari kipas ke head sync-nya. Nah, baut inilah yang bisa copot kipas. Dan kita puter kipasnya aja. Jadi, kalau misalkan kalian puter baut ini, Kipasnya itu akan copot dari head sync-nya. Gak perlu repot-repot copot head sync dari MOBO-nya. Akhirnya, gue buka keempat baut kipasnya, Dan langsung gue puter manual. Untuk arahnya, yang penting gak deket sama RAM. Terserah, kalian mau hadapin kemana. Kalau mau gak pake kipas ya juga boleh. Paling langsung mati tuh PC. Nah, kalau misalkan udah diremin arahnya, Tinggal dipasang lagi deh tuh keempat bautnya yang kenceng. Terus tinggal pasang lagi deh RAM-nya. Dan dijamin udah gak bakal mentok. Gampang kan? Jadi, itu cara gampang dan singkat buat muter kipas di CPU cooler AMD. Buat kalian yang bermasalah RAM-nya mentok sama kipas CPU. Oke, sampai disini dulu videonya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, likes, dan share ya. See you on the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax